Kita beri informasi selanjutnya, Mirsa, tim khusus anti-bandit Polsek Patumbak bersama dengan Satres Narkoba Polres Tabes Medan menggerbek perkampungan yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menangkap dua orang diduga pengguna dan pengedar narkoba di daerah ini. Tim khusus anti-bandit Polsek Patumbak bersama Tim Satuan Resersen Narkoba Polres Tabes Medan menggerbek perkampungan yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba di Jalan Palai Tesa, Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Kebupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam penggerbekan, dua orang yang diduga pengguna dan pengedar narkoba diamankan bersama sejumlah barang bukti berupa satu paket narkoba, jenis sabu, dan sejumlah alat hisap. Penggerbekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah terkait maraknya peredaran narkoba di wilayah ini. Ada yang kita mankat, tiga orang, BB-nya juga ada. Mohon nanti kalau misal dari masyarakat ada yang memberikan informasi di mana terkait kampung narkoba, biar kita tangani. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua orang yang diduga pengguna dan pengedar dibawa ke Mapolsek, Tapatumbak. Petugas juga akan mengembangkan kasus untuk mengejar bandar narkoba yang selama ini menjadi pemasok agar perkampungan desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara bersih dari peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, I News melaporkan.